Wakil Presiden Terpilih, Gibran Raka Buming Raka memastikan tidak ada rencana pemotongan anggaran dari program makan bergizi gratis menjadi 7.500 rupiah. Hal ini disampaikannya saat datang meninjau langsung pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di dua sekolah dasar negeri 02 dan 03, Kecamatan Babakan, Madang Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa Pagi. Dan berikut perbincangan singkat koresponden Teddy Zuhari bersama Wakil Presiden Terpilih, Gibran Raka Buming Raka. Ini adalah suasana dalam ruangan kelas yang langsung dikunjungi oleh Wakil Presiden Terpilih, Gibran Raka Buming Raka untuk melihat kunjungan suasana. Mas Gibran boleh tanya sedikit? Udah bangun, peng. Mas ingat aja. Mas Gibran. Nyun Sewu, iya. Ini kan membagikan pilot project ya. Boleh dibilang apakah ini percontohan, apakah ini semacam melihat secara langsung Anda datang ke sini? Ya hari ini spesial ya karena hari anak nasional, kita ada uji coba di tiga tempat ya. Di Sentul, di Solo, sama Surabaya. Hari ini khusus saya kunjungi yang ada di Sentul, di SDN 2, sama 3 Sentul. Hari ini ada menu ayam, sayur, buah, sama susu. Ini kita hari ini menunya ini apa, kosnya Rp14.900, udah termasuk susu dan lain-lain. Kemarin kan juga ada yang sempat bilang yang, barusan Mas bilang kosnya Rp14.000an, which is sampai Rp15.000. Kemarin kan ada yang sempat rame bilang separuhnya dipotong sampai Rp7.000. Tidak pernah ada rencana untuk memotong anggaran makan bergisi gratis ya. Pokoknya untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus bangsa kita nggak boleh pelit-pelit. Jadi hari ini, nanti tiap hari menunya lain-lain, sampai Oktober ya. Ini hanya uji coba, kita pengen mendengar masukan dari anak-anaknya, murid-muridnya, orang tua murid, guru-guru, komite, sama kalau nanti ada masukan dari Al-Higisi silahkan. Kita mau nanya juga nih, dengan siapa namanya adik? Nadira. Nadira, tadi makan apa aja nih? Ayam. Ayam terus? Pisang. Terus kalau makan ayam gini, setiap pagi ya dapat nggak di rumah atau pas makan siang di rumah aja baru dapat? Tadi sarapan nggak? Nggak. Artinya memang ini ditargetkan untuk mereka, murid-murid, bisa mendapatkan makanan bergisi di sekolah? Iya. Jadi, intinya adalah apa? Sampai nanti bulan Oktober kita coba berbagai macam skema. Ada yang mungkin pakai central kitchen, ada yang mungkin orang tua murid, ibu-ibunya gotong royong untuk memasak. Jadi, kita ingin mencoba berbagai skema. Yang penting ini tadi apa? Costnya tidak terlalu rendah dan mencukupi semua kebutuhan anak. Jadi, ada daging ayam, ada sayur, ada buah, ada susu. Penting. Jadi, jangan sampai ada item yang dikurangi. Dan, anggaran yang dipotong Rp7.500 itu tidak benar. Ya, itu. Langsung, Mas Gibran. Silahkan melanjutkan kunjungannya. Demikian tadi perbincangan singkat saya bersama Wakil Presiden Terpilih, Gibran Raka Buming Raka yang datang di Kabupaten Bogor, Sentul, Jawa Barat.